Intro Dilansir pada situs Tirto ID tentang sejarah 30 Januari 1917 mencatat lahirnya pahlawan nasional dari Bali yang mengorbankan jiwa raganya untuk Indonesia ikuti ngurah rahi Igusti Ngurah Rai adalah pahlawan nasional Indonesia yang lahir tanggal 30 Januari 1917 atau 102 tahun silam sejarah mencatat keberanian Igusti Ngurah Rai memimpin Pemputan Margarana atau Perang Habis-habisan demi menjaga harkat dan mertabat rakyat Bali Pemputan Margarana terjadi di Desa Marga, Tabanan pada tanggal 20 November 1946 Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi nama Igusti Ngurah Rai dengan gelar pahlawan nasional pada tanggal 9 Agustus 1975 Namanya juga diberikan sebagai nama Bandara Internasional di Bali Igusti Ngurah Rai menempuh pendidikan calon perwira kemiliteran milik pemerintah kolonial Hindia Belanda di Yanyar, Bali sejak tanggal 1 Desember tahun 1936 Igusti Ngurah Rai termasuk Kops Prayoda yang memang diisi oleh para pemuda dari kalangan bangsawan lokal Pada tahun 1940, Igusti Ngurah Rai lulus sebagai perwira dengan pangkat Letnan II Selanjutnya, Igusti Ngurah Rai melanjutkan pendidikan militer di Corps of Leading for Reserve Officials atau CORO di Magelang Kemudian berlanjut ke Akademi Pendidikan Arteri di Magelang Tahun 1942, pada masa pendudukan Jepang Igusti Ngurah Rai bekerja sebagai pegawai Mitsui Husan Kasia perusahaan yang bergerak di bidang pembelian padi rakyat Ia tidak bergabung dengan laskar kemiliteran bentukan Jepang namun menghimpun pemuda-pemuda Bali dalam gerakan antifasis atau GAF Pada tahun 1945, setelah Indonesia Merdeka Igusti Ngurah Rai bergabung dengan Angkatan Perang Republik Indonesia dan ditunjuk sebagai Komandan Resismen Ternara Keamanan Rakyat atau TKR untuk wilayah Sunda Kecil yang meliputi Bali dan Nusa Tenggara Igusti Ngurah Rai memimpin pasukan bernama Cium Guanara Belanda datang ke Bali dan meneratkan pasukannya di Bali pada awal Maret 1946 Saat itu, Igusti Ngurah Rai sedang pergi ke Yogyakarta untuk berkonsultasi ke Markas Besar TKR Ketiadain Igusti Ngurah Rai membuat pasukan Cium Guanara pimpinannya tercerai berai Pulang ke Bali, Igusti Ngurah Rai mengumpulkan pasukannya dan bersiap mengusir penjajah Ajakan kerjasama dari Belanda ditolaknya mentah-mentah Hingga, akhirnya, Belanda melancarkan serangan besar pada tanggal 20 November tahun 1946 Inilah yang kemudian terkenal dengan Pumputan Margarana Igusti Ngurah Rai dan pasukannya gugur sebagai kusuma bangsa Tahun 1975, Presiden Cuharto atas nama Pemerintah Republik Indonesia menganugerahi Igusti Ngurah Rai dengan gelar pahlawan nasional pada tanggal 9 Agustus tahun 1975 juga memberinya kenaikan pangkat sebagai Brigadir Jenderal atau Anumerta Nama Igusti Ngurah Rai diabadikan sebagai nama Bandara Internasional di Bali sebagai nama Kapal Perang atau KRI dibikinkan monumen peringatan di Badung serta sebagai gambar untuk pecahan mata uang Rp50.000 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!